Intro Nino Indah Sari orang tua dari penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Arga Winata merasa bangga dengan keberhasilan Putra Smatawayang setelah berhasil menepis bola dari tendangan penalti tim Singapura. Keberhasilan tersebut membuat tim Indonesia bisa masuk dalam babak final Piala AFF. Bakat Nadeo terlihat sejak umur 4 tahun. Kala itu Nadeo kecil sering memegang bola dan sarung tangan bahkan ketika tidur. Sejak itu keluarga mulai memasukkan ke SSB Air Langga di desanya, Desa Tawang Kejamatan Watas, Kabupaten Kediri. Selang 2 tahun Nadeo pindah ke SSB Macan Putih di Kediri. Hingga dia bergabung dengan timnas U-19 yang akhirnya bisa bergabung dengan timnas Garuda Indonesia. Menurut Nadeo, Nadeo tidak bisa dibisahkan dengan bola dan selalu disiplin saat latihan dan selalu hadir lebih awal. Nadeo merupakan sosok yang low profile dan mudah menerima masukan dari luar. Bahkan setiap akan bertanding sebelum berangkat hingga menjelang turun lapangan menyempatkan telepon serta meminta restu orang tuanya. Nadeo mengaku saat tendangan penalti dirinya selalu berdoa dan merasa lemas dan was-was. Namun setelah Nadeo berhasil menepis bola yang mengarah ke gawangnya, Nadeo merasa lega dan bangga. Bakatnya itu dari umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia sudah ada bakat untuk sepak bola. Jadi hobinya itu dari kecil memang sepak bola, jadi kita nggak boleh ngelarang sebagai orang tua. Saya juga mendukung dia. Dari kecil sudah dilihat dia pegang bola, dia pegang kaos tangan, kayak gitu. Jadi saya mengarahkan dia di sekolah bola. Jadi saya sekolahkan di, pertama di air langga, ada yang di Tawang Matas ini, habis itu di SSB Macan Putih di Kediri. Kecintaan dengan bola seperti apa sih? Wah, kecintaan dengan bola itu memang dia nggak bisa digentikan ya. Dia dari dulu, dari kecil sampai sekarang pun, kalau sepak bola dia bisa nomor satu. Di mata keluarga sosok dia seperti apa? Di mata keluarga dia tanggung jawab, dia tanggung jawab disiplin juga. Sering kontak nggak selama pertandingan atau mungkin support yang diberikan keluarga? Kalau sering kontak itu, sering kontak dia. Sering kontak, telpon, VC, itu apalagi sebelum pertandingan, itu dia bersih telpon. Nanti mau pertandingan, waktu naik base, dia juga minta doa ke orang tua. Saya selalu men-support, dan saya selalu memberi semangat untuk dia dan untuk timnas Indonesia. Orang tua Nadeo selalu berdoa dan berharap Nadeo dan timnya bisa meraih kemenangan dan membawa pulang medali emas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.